Assalamualaikum, kali ini saya akan sharing untuk membersihkan MAV sensor Mass Airflow pada Toyota Fortuner Mass Airflow ini fungsinya untuk menginformasikan debit dari udara yang dihisap oleh mesin diinformasikan ke ECU atau ECU, nanti ECU akan mengkalkulasi butuh BBM berapa kalau informasi yang disampaikan ke ECU tidak akurat, maka debit bahan bakar yang akan dihisikan pun tidak akurat sehingga pembakaran tidak maksimal, akhirnya mobil jadi boros, tarikan berat, dan lain sebagainya sebab itu harus kita bersihkan, cara membersihkannya yaitu untuk membukanya hanya kita butuh satu buah obeng sama sebuah MAV sensor cleaner ya, ini merek tidak akan saya sebut MAV sensor cleaner anda browsing aja MAV sensor cleaner ada disitu, cuman ada beberapa orang yang pakai cup cleaner sebenarnya bisa juga pakai cup cleaner, tapi ada juga yang bilang, sebagian orang yang bilang cup cleaner kurang cocok gitu jadi kalau mau aman ya memang pakai MAV sensor cleaner ya, memang khusus untuk MAV sensor oke, sekarang langsung saja kita buka pertama kita buka dulu soketnya, di switchnya ini diangkat seperti ini kalau udah lama nggak dibuka memang agak sasa ya, seperti itu kemudian kita gunakan popping plus ini sebenarnya termasuk tune up juga, kalau bersihin map ini termasuk bagiannya tune up jadi kalau, termasuk bersihin EGR, bersihin, bersihin torture body, termasuk bagiannya tune up nah ini, ini MAV sensornya, nah yang, yang sering kotor itu yang bagian kali ini hanya lubang aja biasa nah, cuman yang sensornya ini, dibagian sini ini kita bersihkan dengan MAV sensor cleaner atau cup cleaner juga bisa sebagian orang bilang bisa pakai cup cleaner juga oke, setelah kita semprot, selanjutnya kita keringkan ada yang mengeringkannya dengan disemprot air compressor ya, kalau saya tidak direkomendasikan untuk pakai air compressor karena saya khawatir kalau pas disemprot pakai air compressor malah air compressor kan tekanannya tinggi takutnya malah merusak sensornya, jadi kalau saran saya sih, angin-anginkan saja sampai kering, setelah itu kita pasang lagi oke, setelah MAV sensornya kita angin-anginkan sampai kering, selanjutnya kita pasang lagi dikembalikan posisinya seperti biasa gampang sekali kok bersihin MAV sensor ini ya ini termasuk dalam kategori, termasuk bersihin filter udara, jadi kalau pas bersihin filter udara pas service rutin itu sekalian bersihin MAV sensor saja karena f-phone nya juga nggak susah ya, kalau bersihin EGR, EGR kan susah bukanya gitu kalau MAV sensor ini gampang banget, hanya butuh obeng saja jadi sama kayak bersihin filter udara jadi bagusnya bersihin MAV sensor, pas service, kalian bersihin MAV sensor saja karena nggak terlalu banyak yang harus kita bongkar ini kita pasang lagi soketnya oke udah selesai, itu saja share saya untuk cara bersihin MAV sensor selanjutnya ya, nyalain mobil di cek gimana RPM nya, apa stabil, apakah ada engine check nya yang nyala siapa tahu ini soketnya ini kita masukin yang kurang rapat maka akan menyebabkan engine check nya lah jadi periksa lagi semuanya sebelum sebelum kita menyelesaikan pekerjaan oke itu saja, share saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello byeします like, komen, bye selamat menikmati